Terkait dengan proses pemantauan hilal ini ada peran petugas juga yang bisa dikatakan tugasnya tidak mudah. Tidak cukup hanya mengoperasikan teleskop, namun ia juga harus bisa menghitung jarak antara matahari dengan bulan. Sebelum sidang isbat berlangsung, pemantauan hilal harus lebih dulu dilakukan. Pemantauan posisi bulan untuk menentukan awal Ramadan biasa dilaksanakan di beberapa daerah, salah satunya di Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di planetarium Uin Wali Songo ini. Adalah Ahmad Izzuddin, agota tim Hisap Rukyat dari Kementerian Agama yang memiliki tanggung jawab atas laporan pemantauan hilal. Sejak 1929, ia mengabdikan diri untuk membantu pemerintah dalam tugas menentukan awal Ramadan. Selama 24 tahun, pria yang juga dosen ilmu falak menerawang posisi bulan menggunakan teleskop. Tak hanya menyiapkan peralatan. Untuk memastikan hilal, harus disiapkan teknis perhitungan jarak antara matahari dan bulan. Pertama, tentunya kita harus bisa menghitung sesuai dengan markas di mana kita melakukan pengamatan. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan alat-alat apa saja yang perlu kita gunakan di jalan pengamatan tersebut. Ada teleskop, ada beberapa alat yang bisa kita sambungkan supaya pengamatan itu bisa diamati oleh banyak pihak. Termasuk layar LCD yang tentunya diharapkan hasil teleskop itu bisa diamati oleh banyak pihak di dalam pengamatan bersama. Memang tak sendiri soal melakukan pengamatan posisi bulan. Amati Sudin akan ditemani beberapa petugas lain agar hasil pengamatan bisa dipastikan dan mendapat legalisasi. Berbagai pihak yang tentunya untuk bisa memberikan kepastian terhadap hasil pengamatan itu secara hukum. Maka biasanya tim yang terlibat adalah ada ahli hisap rukyah, kemudian dari kementerian agama, dan ditambah dengan hakim dari pengadilan agama. Yang tentunya dari tiga komponen ini, nanti pengamatan itu bisa dilakukan legalisasi melalui sidang rukyatul hilala. Seluruh laporan hasil rukyatul hilala dan data hisap harus dipertanggungjawabkan seluruh petugas yang terlibat. Penentuan awal Ramadan yang sudah dilegalisasi nanti kemudian akan dimusyawarakan dalam sidang isbat untuk pengambilan keputusan penentuan awal Ramadan secara nasional.